Halo, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue, yeah, Mr. Cupu. So guys, kita bakal lanjutin part keempat dari game Hitman kita, dan untuk kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok atas video ini. Sedangkan untuk kalian yang bertanya-tanya, ada apa di atas, di atas, di atas kepala saya ini? Yeah, ini akibat kenakalan kita sewaktu kita menjalankan misi di Paris kemarin ya teman-teman. Sekarang ini kita berada di pinggiran kota Sapienza, Italia teman-teman, di mana misi kita kali ini tuh harus menghancurkan sebuah virus berbahaya yang diciptakan oleh Dr. Silvio Coruso dan juga Dr. Prasenska Santes. So, di depan itu adalah rumah besar, nah itu rumahnya si Dr. Sapi Silvio Coruso. Jadi di bawah rumah itu tuh ada sebuah ruangan rahasia teman-teman, yes, di mana kita bisa menemukan sebuah lab rahasia tempat pengembangan virus berbahaya tersebut. Jadi kita bakal langsung aja nih polo objek kita, polo objek pertama kita. Aku akan mencarimu. Oh, yeah, yeah. Itu jika kalian ingin mengerjakannya itu adalah sebuah objek yang bisa kalian selesaikan di misi kali ini teman-teman. Tapi aku tidak ingin menyelesaikannya karena disitu aku hanya menjadi seorang nelayan dari para penjahat ini. Aku tidak sudi. Jadi kita jalanin misi yang lainnya aja, oke? Tapi yang jelas kita bakal tetap selesai misi kita kali ini. Dan kita masuk dalam sini. Ini sepertinya gereja sih teman-teman. Tempat ya, tempat beribadah ya, guys, ya. Weh, kemana weh? Weh, kemana weh? Oh, sebelah sini. Weh, 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 kemana? Kok hilang? Oh, ala, ini nih objek kita dasar ya. Oh, my God. Apa yang aku pikirkan? Apa gara-gara kenangan di atas kepalaku ini ya, kan? Aduh, ini gara-gara kita menjadi kucing garong di sana ya, kan? Well, ini sepertinya pemakaman pribadi ya, teman-teman. Yes, dan kita disini blending dulu. Pura-pura sedikit, kan? Kenapa kau meninggalkanku? Padahal, utammu banyak padaku. Dasar kau manusia. Biarkan. Oh, enggak, enggak, guys. Enggak, guys, ya. Bercanda, guys, bercanda. Oke, kita konsentrasi pada misi kita. Dimana kita bakal menyingkirkan bapak tua satu ini agar kita dapat akses bergerak ke tempat yang cukup rahasia. Oke. Selesai, botak. Pelan, santui. Jangan biarkan dia tiba-tiba merana dengan kehadiran kita. Sepertinya aman. Dan langsung aja kita sergap di sini dia. Anda dilarang merokok. Ini waktunya kerja bunga. Anda malah ngerokok. Dasar kamu, ya. Oke, kita ambil pakaiannya. Kita lucuti dia. Biarkan dia tidur bersama ulat-ulat dan cacing-cacing di rumputan ini, ya, kan? Oh my God, rame. Ternyata dari belakang. Udahlah, kita drop di sini aja, ya. Dan ini kita nama sesuatu. Apa ini? Konci, guys. Oke, kita nama konci. Nice. Dan itu ada objek kita selanjutnya, nih. Ini adalah... Dokter ataupun seorang ilmuwan yang ada di dalam gereja tadi, teman-teman, ya. Dan ini peti mati. Well. Oh my God. Ada seseorang yang terbaring di sana. Sepertinya ini salah satu dari... Oke lah, kita sergap dulu ini, ya. Hop! Hmm... Ya. Kamu dilarang berbicara, ya. Oke. Di sini kita... Dapat satu kartu, nih. Nah, kartu ini biasanya bisa buat mengakses pintu, ya, teman-teman. Ya, buat ngebuka pintu, gitu. Karena sekarang ini jaman modern, gitu, kan? Pintu aja harus pake... Gesek-gesek kartu. Ceret-ceret, ceret, gitu, ya, kan? Jadi kita... Ambil dulu nih pakaiannya, teman-teman. Jadi ini kayaknya salah satu korban dari... Virus tersebut, ya, teman-teman. Wow. Ini pegawainya aja jadi korban, ya, guys, ya. Bagaimana dengan orang? Atau ini seseorang klinci percobaan? Oh. Well, aku udah nggak tau, ya. Dan kita bakal lanjutin aja. Kita bakal ke secret lab. Jadi kita bakal ke... Langsung ke lab. Bawah tanah. Wow. Apakah ini akan langsung selesai misi kali ini? Wow. Cepat sekali. Oh, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin seperti itu, teman-teman. Ya, terserah lah kalau ingin berbicara. Apa mungkin dia berbicara? Kenapa saya hidup lagi buat takar? Dan yang jelas itu kita bakal ke sebuah lab, teman-teman, ya. Setempat dikembangkan atau diproduksinya virus berbahaya ini, teman-teman. Dan ini adalah jalan lain, ya. Jalan lain selain kita lewat rumahnya si Silvio Corso itu, ya, teman-teman. Nah, ini ada jalan lain sebenarnya jika kalian ingin masuk ke lab bawah tanah ini. Tapi yang jelas, disini kan misi kita itu nyingkirkan si target pertama kita itu si siapa sih namanya si Dr. Silvio Corso dan juga si Francesca Desantes, teman-teman. Jadi, nggak mungkin kita cuma ngancurin virusnya doang, gitu kan. Bisa aja sih kita langsung ke lab bawah tanah dan kita ngancurin itu virus, ya, gitu kan. Cuman, kalau Dr. Silvio Corso dan juga Francesca Desantesnya itu masih hidup, itu percuma, guys. Karena mereka yang mengembangkan dan menciptakan virus ini. Jadi, kita harus menyikirkan mereka terlebih dahulu, oke. Tapi setidaknya kita harus tahu dulu, lewat mana sih, gitu kan, jalan ke lab bawah tanah ini selain lewat rumahnya si Dr. Silvio Corso itu, teman-teman. Ternyata lah sini, ya. Wow. Ini bener-bener hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk sini. Dan kita terekam CCTV lagi. Oh, it's okay, it's okay, it's okay. Lama ikan tangan. Untung kita udah punya kartunya nih, ya, teman-teman. Jadi, kita bisa masuk. Dan, yes. Disinilah dikembangkannya virus prototype tersebut, ya. Virus DNA. Virus DNA yang sangat berbahaya, guys. Yang mampu mengimpeksi dan melenyapkan siapapun tanpa jejak. Wow. Ini bener-bener virus yang berbahaya. Virus choronata? Oh, tidak. Choronata tidak seperti ini, teman-teman. Karena ini dapat mengimpeksi siapapun targetnya, gitu kan. Jadi, ini sebuah senjata, gitu ya, teman-teman, ya. Wow, wow. Ini menarik. Jadi, tambah pintar kita, ya. Dan, di depan kita ada dua penjaga. Yang jelas di depan kita ada satu ilmuwan. Dan, di dalamnya udah pasti banyak sekali, ya, guys. Jadi, mungkin kita tinggalin dulu, guys, ya. Karena selanjutnya itu kita harus mencari detektif, nih, yes. Detektif ini ada sebuah janji dengan si dokter Prasenska di Sanchez. Jadi, kita harus mengikuti si detektif tersebut dan menyingkirkannya, ya kan? Ya, bodo amat lo ngomong apalah, ya. Tapi yang jelas, wow. Ini kota ini indah banget, menurutku, guys. Ya, aku udah keliling berkali-kali. Memang kota ini, ya. Kota pesisir dari kota Italia ini. Kota Sapienza ini, wow. Ini bener-bener indah banget, guys. Pantainya. Orang-orangnya. Terus, bangunannya. Itu, wow. Keren, keren banget. Dan, aku mencoba mencari sesuatu. Hey, yes. Oh, hello. Dan, jika menurut kalian ini tidak ada lucu-lucunya sama sekali, ya. Saya harap kalian bisa pura-pura ketawa, lah. Pura-pura lucu, ya, gitu, sih, ya. Ya, sebenarnya kita nggak ngelucu, sih, ya, guys. Cuman, ya, kalau ada baik, ya. Kalau ada lucu-lucu yang sedikit, gitu, kan? Oke. Dan, kita singkirkan dulu, nih. Si cewek baju merah ini. Ini bener-bener mengganggu banget, cewek satu ini. Karena dia itu nggak pergi-pergi dari terowongan ini, teman-teman. Karena kita tuh bakal melakukan sesuatu di sini. Ya, kamu ada baiknya masuk ke tong sampah, ya. Dasar kau, wanita celang. Yes. Dia bener-bener mengganggu misi kita kali ini. Jadi, kita singkirkan aja. Aku pusing menunggu dia pergi dari sini, itu. Nggak mau pergi-pergi. Oke. Kita bangunkan detektif itu. Ya, karena ini kan udah waktunya dia pergi menepati janjinya. Dan kita matiin dulu. Kita dengerin pembicaraannya. Mr. Falcon. Yes. Seorang detektif ini, guys, ya. Ngapain hidupin lagi? Dasar botak. Oke, kita bisa lihat nih. Jadi, si detektif ini bakal bertemu dengan si dokter cewek itu, ya, teman-teman. Yes, si Francisca de Santes. Jadi, kita bakal lumpuhin ini detektif. Dan kita bakal menyamar jadi detektif tersebut. Tapi, ya, seperti itulah. Kira-kira, ya, teman-teman. Jadi, kita sabar aja. Pelan-pelan. Nah, di sini kita bakal eksekusi dia. Teman-teman, yes. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, anda dilarang berbicara. Anda dilarang berbicara. Oke. Saya pinjem pakai rada bung. Oke, mantul, ya, teman-teman. Ini sesuai dengan rencana, ya. Karena perempuan yang baju merah ini udah kita masukin dong sampah duluan, guys. Kalau nggak, pasti dia teriak-teriak di sini, gitu, guys. Dan itu bakal membuat kehebohan, teman-teman. Yes. Jadi, aku berpikir lebih baik aku menyingkirkannya saja, ya. Tapi, tenang aja. Kita nggak nge-kill dia, guys. Kita cuma buat dia pingsan aja sementara, ya. Tapi dia kaget mungkin, ya. Kenapa aku ada di tong sampah? Kenapa aku bersamamu, ya, kan? Oh, dasar hidung belan, ya, kan? Padahal mereka tidak melakukan apa-apa di sana, ya, kan? Mereka hanyalah salah satu dari scan banyaknya korban si bohai, ya. Botak, aduh, hai. Halo, halo. Dan kita bakal langsung aja ke pinggir pantai, teman-teman. Pinggir dermaga, ya, teman-teman. Karena kita bakal bertemu dengan si presence yang disandu, guys. Dan, well, well. Ini pantainya indah banget. Wow. Pemandangannya. Wah, aku kalau ada di sini pasti betah banget, guys. Kita lihat nih, tiga orang ini. Mancing mereka, guys. Santui bener ya hidupnya, ya. Anjay. Mana nih joran lagi, ya? Pengen mancing juga sih sebenarnya gue, ya, kan? Oke, jadi kita di sini bakal nunggu si presence ke Desantes datang dan menemui kita, teman-teman. Yes, karena bakal ada sebuah informasi penting yang ingin dia bicarakan kepada kita, gitu, guys, ya. Jadi kita santu ya di sini. Wow, indah banget, sumpah. Mana ini? Oh, itu dia. Oke. Esupra sense, kade, Sanjay, sumpah, guys. Kenapa target di Game Hitman ini kalau cewek itu cantik-cantik semua, sayang, gitu, ya, kan? Tapi soke lah, ya. Karena ini udah menjadi seorang... Udah menjadi misi buat seorang agent 47. Lakukan aja. Ah, Mr. Falcon. Kalian bisa lihat, guys, ya. Wow. Beautiful. Wow. Prasenska di Sanjay. Kenapa kamu jadi orang jahat, ya? Dia bukan orang jahat, sih, guys. Orang cerdas, ya. Orang cerdas yang menciptakan sesuatu yang sangat jahat, gitu, ya, kan? Karena, ya, dikendalikan oleh si Coruso itu, ya, teman-teman, ya. Si Kampretos itu, ya, si Kampretos itu, ya, hmm... Alhasil, si Prasenska harus jadi korban kita juga di sini, ya, teman-teman. Sayang sekali, ya. Yeah, udah, ya. Lo gak usah ngikut-ngikut, gak usah nguping, loh. Nguping, gue pentung, loh. Gue pengen mojok dulu, nih, ya, kan? Kita dengerin dulu, guys. Dia mau ngomong apa, ya? Eh, kata-kata terakhir, ya, teman-teman. Silvia Coruso. Dia gerogi, guys, ya, berbicara dengan si Bohai. Botak Aduhai. Eh 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 eh... Eh 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 eh. If you wanted to claim me moral high ground, you could have done so over def extremes. Saved us both a trip. If you change your mind, you know where to find me. frasenska saatnya anda pergi anda dilarang hidup hahaha oke kita bakal singkirkan dia nih masukin ke sini selanjutnya kita bakal menyingkirkan si silvio Crusoe teman-teman ya oke kita cabut aja dulu dari sini ada baiknya kita langsung go aja ya sebelum kita jadi burunan dan kita dihujani peluru ya kan hahaha nggak enak guys udah kepala ini benjolnya kan dapat hadiah dari Paris masa ia mau dapat hadiah peluru di wajah ya kan nggak lucu ya kan dan kita coba Oh ini nih kita follow objek klik ya teman-teman dan kita di diarahkan ke sebuah tempat Oke kita lewat sini nih lewat situ lewat sini mana sih yang bagus ini oleh sini lewat sini lewat sini berlari-lari coba kita masuk dalam ya seharusnya kita mendapatkan sebuah informasi baru disini guys tapi karena objek yang kita kerjakan berbeda dengan misi di misi kali ini jadi kita enggak enggak bisa ngejalanin misi tambahan dari wanita tersebut guys Oke lah tinggalin aja ya kita ambil yang penting-pentingnya saja ya teman-teman Wow ini kotanya gila ya ini kota pesisir tapi tersusun dengan benar-benar rapih seperti ini dan kita nih tepat banget di depan kediamannya si koruso ya teman-teman ya dan yang jelas ini nih kita bakal menyingkirkan dokter pribadi dokter psikiolognya si koruso nih si paling botak tuh yang di pinggir pager itu tapi sebelumnya kita singkirkan dulu nih nelayan saat ini kok nelayan sih pelayan Astaga nelayan sama pelayan Oh my god itu jauh banget bedanya gua blog pelayan guys pelayannya em sorry sorry jadi kita pastikan dulu situasi aman di sini teman-teman Oke mantap situasi aman dan kita bakal ngambil jalan cepatnya aja kita bakal memutar enggak mau lewat bawah mengkosanku ya di rumah makan ini jadi kita bakal ngambil jalan cepatnya aja kita bakal memutar nggak mau lewat bawah mengkol sana mengkosanku nggak mau kita bakal langsung aja karena ada sesuatu yang bakal kita ambil di dalam guys yaitu sesuatu jamu kesehatan poison racun jikus hahaha memang sih botaknya poison selalu jadi andalan kita ya oke nice tapi kita harus hati-hati karena disini kita dikenali pelan santui dia lagi ngelamun tuh oke kita ambil poesonya nice dan kita langsung keluar aja oke mantap dan kita langsung memberikan target kita jamu kesehatan pariatua poison hahaha oke kita masukin poesonya ya dan saatnya kita bersantui-santui baca koran ya kan dokter Lapayet yes seorang dokter artiskiolog pribadinya si mister silvio caruso oke jadi mereka akan menemukan mengadakan sebuah pertemuan yang biasa mereka lakukan yaitu ya konsultasi pribadi gitu ya teman-teman ya walaupun si sipil kurus itu seorang yang sangat hebat tapi dia membutuhkan seorang teman curhat gitu ya teman-teman ya pilihan terbaiknya adalah si dokter Lapayet ini teman-teman karena dia adalah seorang apa ya dokter psikiolog jadi si terus itu udah bisa dengan bebas berbicara dan curhat gitu dan tentang keluhan hidupnya gitu teman-teman ya daripada harus berbicara dengan teman-temannya ataupun anak buahnya gitu kan secara gitu kan ketua kepala mafia gitu kan masa iya sih ya kan curhat hahaha oke jamu kesehatan kita bereaksi dan saatnya kita singkirkan si dokter Lapayet ya teman-teman soalnya ketika kita menyamar sebagai dokter Lapayet ini kita bakal memiliki akses santui masuk ke rumahnya si kurus itu ya teman-teman karena hmm gila itu penjagaannya kalau aku hitung-hitung ada sekitar 50 penjaga ya di lantai 3 2 1 dan lantai paling dasar lantai nol ya teman-teman ada lima lantai sih kalau nggak salah 01234 ya lima lantai lima lantai guys dan mode barbare juga udah aku jalanin teman-teman tapi yaitu butuh waktu lama banget jadi kita pakai mode-mode cerdas saja mode provisional aja guys ya dan kita langsung singkirin aja si botak ini no 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 seboyongnya op maafkan saya dok Oke lebih baik anda berisi raca yang menjadi pikiranku ya teman-teman eh seseorang target yang telah kena racun tikus tersebut kan kita buat pingsan itu gimana keadaan selanjutnya Apakah dia dapat bertahan hidup atau tidak ya aku jadi bingung hahaha oke lah ya bodoh banget dan kita bakal lanjutin aja yes kita buang senjata kesayangan kita karena kita gak bakal bisa masuk kalau buat senjata temen-temen dan kita nemu nih kita ambilin dulu ya kan padahal itu kan uang apa ya uang kebersihan kamar mandi gitu kan malah kita ambil ya kan hahaha what the fuck dude oke saatnya kita lewatin keamanan tingkat satunya dulu yes keamanan gerbang depannya temen-temen dan jujur guys ya rumah ini gede banget sumpah gede banget pembantunya aja ada banyak banget penjaganya banyak banget Oh gila ini rumah bener-bener penjahat besar ini ya si silvio Crusoe ini temen-temen Oke kita selesai dan yang jelas dibawah air pancurin temen-temen aku pernah explore jadi dibawah ini ada sebuah jalan rahasia yang bisa menuntun kalian ke lantai berapa ya lantai satu kalau masalah atau lantai tiga nah ini kita bisa masuk tuh tapi kita belum eksekusi si Coruso temen-temen jadi ya ada baiknya kita keluar lagi aku cuman kasih tau aja ke kalian bahwa ada sebuah lantai rahasia yang bisa kalian lewati tuar penjaga sebelah kanan tuh di pinggiran tuh ini penjaga ini penjaga Wow pokoknya ya mungkin sekitar 50 orang penjaga gitu temen-temen ditambah dengan pelayan dan yang lainnya ya mungkin ada sekitar 100 orang di dalam rumah ini belum ditambah ilmuwan-ilmuannya oke 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 yuk kita follow dulu nih oke yang jelas jika kalian berkonsultasi dengan dokter peskiolog itu nggak murah ya teman-teman ya nggak murah jika kalian biasa berobat emah sakit kepala ataupun panas dingin gitu ke dokter ya cuman berapa puluh ribu tapi kalau kalian konsultasi ke dokter peskiolog itu warganya Wow bisa bikin kalian keringat tingin teman-teman ya di mana-mana ada penjaganya oh my god oh iya oke informasi komplit oh jadi si koruso dan si dokter dapat itu biasa melakukan konsultasi di sini teman-teman teman-teman ini kita nemu sesuatu nih kartu lagi nih kita ambilin aja siapa tahu nanti berguna ya kan buat buka-buka pintu gitu iya buka pintu buka jendela buka lemari gitu kan namanya juga rumah-rumah elit gitu guys ya serba pakai kartu gitu ya jadi kita ambil-ambilin aja bang kita temukan dan sebenarnya di di jalan satunya ya ini kan jalan kedua yang aku mainkan sekarang ini guys di jalan pertama itu aku menemukan begitu banyak kunci kalau nggak salah aku menemukan ada tiga-tiga kunci yang dimana itu bisa membuka tempat-tempat rahasia teman-teman tapi ya kalau kali ini nggak bakal kita temuin karena kita nggak ngejalanin misi seperti itu teman-teman nah ini dia nih penjahatnya silvio kuruso dia sebenarnya bukan orang jahat teman-teman dia hanyalah orang cerdas yang memiliki banyak uang dan kepentingan untuk sebuah kejahatan hahaha oke lah ya kita dengerin dulu curhatan rileks 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 padahal mas sadis dia nih guys rileks 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 jelas ada tiga jalan untuk dapat ke bawah tanah tersebut teman-teman dan kita akan menggunakan jalan kedua yes jalan kedua yang aku temuin disini ya teman-teman ya dan yuk kita langsung lesku jalan pertama itu barbar kita main tembak-tembakan dan banyak yang mati tapi sekarang tidak kita pakai jalan kedua aja jalan yang santai ya teman-teman ya oke lah ya jalan ketiga ya yang dipindir pantai tadi teman-teman kita bisa masuk lesana ya oke sekarang si bohai akan beraksi lagi si bohai nah jalan pertama kita ini kedep keluar rumah masuk ke kiri jalan kedua itu yang sebelah kanan teman-teman eh jalan pertama yang sebelah kanan di bawah tangga guys itu barbar kita ini kita jalan dan pertama eh lah aku jadi bingung sendiri lah ya udahlah pokoknya kita lewatin jalan ini sekarang lah ya jadi seperti itu teman-teman jadi kita bakal masuk lewat dapur nih teman-teman yes kita bakal masuk lewat sini nih kita terekam CCTV lagi bodo amat lah ya dan kita bakal langsung aja singkirin orang satu ini anda dilarang membicara oke nice dan kita singkirkan dulu ini mayatnya teman-teman enggak sih enggak mati dia tubuhnya tubuhnya soalnya dia masih tuwing-tuwing gitu ya belum mati dia belum dan kita langsung-langsung aja langsung saja dan ini kita nomor satu kartu lagi nice banget kita langsung saja langsung saja keterowongan daun tanah karena aku ingin menghancurkan virus berbahaya itu oke betul lewat sini nah ini bengkel pribadinya ya teman-teman wow benar-benar orang kaya benar ya kita lewat sini dan ini ada dua penjaga tiga penjaga oke jadi kita membutuhkan pakaian si dokter ini ataupun ilmuwan ini teman-teman ya untuk dapat masuk ke lab buat tanah teman-teman yes jujur aja guys nemuin nih si dokter kampret itu butuh waktu yang cukup lama butuh waktu ya lama banget lah pokoknya harus bener-bener muter-muter ini tempat sampai hafal baru ya dan kita bakal langsung eksekusi aja oh santai oke aman mabok dia guys oh anjay eh dia lari dia lari eh dok 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 ya lari dok anda jangan lari kamu ini dipanggil ya dasar bangka oke kita beresin dulu nih tubuh-tubuhnya teman-teman jadi untuk kalian yang bertanya oh kenapa kok bisa jago banget kenapa kok bisa tau setiap tempat ya tau lah aku menyelesaikan setiap misi di sebuah game itu lebih dari 10 kali ngelilingin tempatnya jadi ya itulah intinya kalian harus tau tempat teman-teman ya seperti itulah konci paling utamanya ya walaupun saya tidak pasih berbahasa inggris tidak jago berbahasa inggris hanya menebak-nebak saja tapi si tidaknya dengan pengalaman dan kegagalan yang banyak saya terima saya tahu gitu kan ha 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 sombong dikit ya kan emang apa sih gak boleh sombong oke kita langsung masuk oke 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 geledah saya geledah saya saya tidak bawa apa-apa oke 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 bukannya shotgun coy kena shotgun pala lo sawak nih ya kan sawaknya juga gue dan karena kita disini sudah punya aksesnya jadi kita bisa ya bebas gitu kita langsung aja masuk ke dalam dan well kita bakal langsung turun ke lantai 0 ya lantai dasar dimana disanalah wow itu semua ilmuwan ada beberapa ilmuwan yang mengenali kita bahwa kita itu bukan salah satu dari anggota mereka jadi kita harus hati-hati teman-teman disini ya dan disini penjaganya ketat banget teman-teman yes ketat banget penjaganya banyak banget penjaganya dan kali jika kalian hantet disini matilah kalian oke kita lihat dulu mapnya kita cari dulu labnya nah ini dia kita ini kita klik dulu oh jadi kita itu kan kita di atas nih jadi kita turun ke bawah menggol kanan masuk ke bawah muter oke 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 aku paham aku paham aku paham jadi nah berarti lihat cerobong ini ya teman-teman cerobong ini ada cerobong itu kita pantau dulu situasi orang-orang yang mengenali kita dan kita langsung bergerak aja oke oke mereka lagi berbalik muka jadi kita bisa masuk oh ya jangan berisik lola oke kita buka santai 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 tidak terlihat tidak terlihat tidak terlihat tidak terlihat tidak terlihat kita oke 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 jadi kita ini udah pake pakaian lengkap ya guys ini pake pakaian anti anti colona ya teman-teman lalu ini pake 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 dimana caranya supaya bisa ngeledakin lab ini teman-teman sekarang saat ya kita hancurkan biang dari virus tersebut nah ini biang virus ini teman-teman ya kita hancurin dulu oke nice banget dan sekarang terakhir itu kita hancurin lagi nih ya mampus ya mampus 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 cabut-cabut 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 sekarang kita harus cabut tapi ini kok belum selesai mana nih pemberitahuan kalmisi kita udah selesai oh my oh my god oh my god kita ganti pakein kita ganti pakein dan kita lihat wah kita gak bisa keluar dari sini coba kita ganti pakein yang lain eh salah botak ini coba kita ganti pakein yang ini dan kita lihat hasilnya oh itu semua ide yang cemerlang dan nice oh nice kita nyelesain ya virus sudah hancur ya virus sudah hancur dan sekarang kita cabut dari sini teman-teman kita harus cabut kita harus cepat kita harus cepat kita harus cabut kita harus pergi dari sini kita harus pergi dari sini kita harus pergi dari sini dan itu ada beberapa orang yang mencurigai kita lari 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 oh my god dan oh yeah oke guys akhirnya kita bisa jelasin juga misi dari part keempat di game hitman ini jadi gimana menurut kalian episode kali ini tinggalkan komentar kalian di bawah dan thank you buat kalian yang udah nonton bersesai dan ada orang paling kejam disini wow tau-tau dia udah ada di dalam mobil lah gitu guys wuuh bener-bener keren banget ini orang jangan macam-macam jadi dia ini minta konci guys minta sebuah konci aku tidak tahu si konci ini membuat akses kemana tapi yang jelas dia adalah musuh terakhir kita temukan dia adalah bos dari semua penjahat tiap ada tinggi hitman ini kalau gak salah tapi hahaha fine one d much good oke guys ya mungkin sampai sini aja dulu konten konten kali ini part keempat dari game hitman ini semoga kalian terhibur nantikan kode video selanjutnya jangan lupa di subscribe jangan lupa di share saya mister cupu monododiri see you and bye bye